Upaya percepatan penanganan COVID-19 terus dilakukan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Pertempatan dengan momentum hari jadi Purbalingga ke-191 saat ini, cakupan vaksinasi menembus angka 73 persen. Pertempatan penanganan COVID-19 saat ini terus dilaksanakan pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan vaksinasi masal. Bertempatan dengan momentum hari jadi Purbalingga ke-191 saat ini, cakupan vaksinasi sudah menembus angka 73 persen lebih. Hal ini disampaikan Bupati Diahayuning Pratiwi usai upacara hari jadi Purbalingga ke-191 di halaman pendopo di Pokusumo Sabtu 18 Desember 2021. Menurut Bupati Tiwi, cakupan vaksinasi lansia juga menembus angka 64 persen. Maka sesuaiin mendagri Kabupaten Purbalingga sudah memenuhi syarat untuk masuk PPKM level 1. Jadi kalau kita lihat cakupan vaksinasi terakhir, alhamdulillah cakupan vaksinasi kita sudah di atas 70 persen. Jadi sekarang itu angkanya 73, hampir 74 persen. Kemudian untuk vaksinasi lansia saat ini sudah 64 persen. Jadi kalau kita sesuaikan dengan in mendagri, artinya Purbalingga ini sudah memenuhi persyaratan untuk masuk ke level 1. Jadi untuk masuk level 1 ini vaksinasi minimal 70 persen dan vaksinasi lansia minimal 60 persen. Jadi kalau mengikuti in mendagri, alhamdulillah ini kita sudah bisa masuk ke level 1. Mudah-mudahan kita sambut songsong ini tahun yang baru di awal tahun 2022. Insya Allah saya yakin optimis ya. Saat ini PMK Purbalingga terus melakukan vaksinasi masal ke seluruh penjuru wilayahnya. Dengan makin meningkatkan angka cakupan vaksinasi, diharapkan menyongsong tahun 2022, PMK Purbalingga bisa fokus pada pembangunan dan memprioritaskan pemulihan ekonomi. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, Mowartakan.